Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainan, Pak Guru tadi menyalaikan, mungkin ada. Nah itu dua bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh di cek di track Robito ya, Robito Alawi ya, track ke belakang tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi, ada statement lepas tangan, mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di Uwin Ciputat, dan memang Al-Fagir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya saja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan kepada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha. Tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga, kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini, salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini, kita nggak catat. Jadi tetap harus dicatat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Sheehan itu harus mencatat namanya. Karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu, apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Torigo Alawiyah, nilai-nilai Ba'lawiyah, nilai-nilai Ba'lawiyah, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Pun yang menjadi masalah sekarang adalah, bagaimana kita mengatasi keresahan tadi. Pertama, Pak Guru, sebelum kita masuk pada bagaimana kita menyelesaikan keresahan itu, Robito Alawiyah mengklasifikasi. Pertama, ada permasalahan dari isu nasab secara ilmiah. Kita jelaskan secara ilmiah, termasuk forum ini. Kami yakin forum ini berfaedah, bermanfaat. Apalagi kita bisa mendengarkan keresahan Pak Guru tadi, itu penting. Menjebut nama-nama tadi dan keresahan tadi, itu penting. Bagaimana Robito merespon, penting sekali. Dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sangat berfaedah pertemuan seperti ini. Lalu, setelah kita menjawab, menjelaskan dari sisi keilmuan substansi isu nasab, baru kita mulai bergeser. Apalagi ada isu substansi sejarah. Ada yang mempermaskakan tentang sejarah. Robito harus menjelaskan tentang sejarah itu. Diadakanlah forum sejarah. Kemarin kita mau datang untuk ke Winwali Sungu. Sudah siap, Dr. Alwi Walata sudah hadir di Jakarta. Kita sudah siap untuk datang, sudah booking hotel. Nah, buat tim delegasi kita ternyata dibatalkan. Insya Allah kita akan buatkan lagi forumnya. Forum sejarah nanti. Kalau tidak dari eksternal, dari internal kita buat. Apa fungsinya? Juga video-video di NABO TV. Apa fungsinya? Menjelaskan tentang substansi dulu. Tentu ada sentimen. Tentu ada permasalahan ahlak, oknum, dan lain sebagainya. Dan di setiap video kami selalu, kami catat lagi, kami garis bawahi. Setiap statement dari Robito Halawiyah selalu menyertakan di tengah awal atau akhir video, kritik terhadap internal Halawiyah. Dari mulai awal kita buat video, Syed Fikri Syahab menjelaskan tentang DNA. Perhatikan apa yang beliau katakan tentang kritik beliau terhadap Halawiyah. Cukup tajam. Kita buat video 14 menit. Juga menyampai kritik untuk Halawiyah. Gus Wafi bikin video sama kita. Kurang tajam apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah, ini Habib-habib muda yang lebih banyak jadwal ceramahnya daripada jadwal belajarnya. Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik termasuk yang disampaikan Guru Gembul ini. Robito wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Dan menjadi contoh bagi Halawiyah bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Halawiyah itu sendiri. Kita gak anti kritik. Sama sekali pertemuan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan tadi ada beberapa substansi dari Pak Guru. Dan itu baik sekali. Artinya, tolong apapun yang dijelaskan oleh kami dan Gus Wafi tidak berarti kami membela si Oknum. Jangan nanti dipeleseskan kami bela kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si Oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robito, harusnya menyatakan bahwa Robito ini berlepas diri. Dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robito, surat-surat Robito itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubahatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat. Robito tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngebukin orang. kita semua taat sama hukum. Nah itu, kita sudah ada penyampaian-penyampaian seperti itu. Untuk kalangan yang biasa nonton Aboy TV, Robito Alawi, pasti tidak asing. Dengan Robito Alawi yang mengkritik Alawi. Pasti tidak asing dengan itu. Tapi terima kasih banyak. Apa yang disampaikan Pak Guru Gembul itu penting sekali. Penting sekali. Siapapun yang merasa mungkin sakit hatinya mendengar kritik, kemasukan seperti itu, ya mungkin itu bagian dari luka yang harus diobati. Ketika beliau mengatakan introspeksi. Betul. Terlepas dari semua ini yang paling pertama dan kita harus pahami sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh ketua umum kita, Habib Taufik. Beliau menyampaikan, ini momennya introspeksi. Allah masih sayang. Bayangkan, mulai muncul oknum-oknum yang keliru, melenceng ini. Terus kita tidak diperbaiki oleh masyarakat misalnya. Kita memberikan teguran tidak diindahkan. Masyarakat sekarang peduli dengan itu. Kritis dengan itu. Akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Kritik ini membangun, bukan menjatuhkan. Kira-kira sekian dulu dari kami. Kami serahkan ke Guswafi. Silahkan. Boleh, boleh. Silahkan Pak Guru. Boleh, boleh. Ya, itu mencurhatnya. Silahkan mau ditanggapi bagaimanapun. Saya juga tidak akan anggapin lagi. Cuman, saya itu membagi. Jadi, saya minta waktu curhat untuk itu saja. Untuk menyampaikan keresahan dan kemarahan. Nah, sisanya, ayo kita misalkan diskusi terkait dengan yang lebih. Jadi, kalau misalkan habis ngebahas apa yang saya sampaikan, ya boleh-boleh saja. Cuman, maksudnya, kita cuma punya waktu sampai jam 12 lah ya. Atau mungkin. Ya, soalnya, kita kirain tadi kan pemaparan tadi yang harus dijawab. Karena tadi memang tidak ada isu nasabnya belum keluar. Belum, belum. Jadi, maksudnya gini. Hal paling penting dari kritik terhadap perilaku itu adalah jawaban dari perilakunya, bukan jawaban lisannya. Jadi, saya sangat berharap bahwa pihak Robito Alawiyah dengan semua komponen, dengan semua kekuatannya itu sampai bisa keliling dunia untuk mengumpulkan kembali manuskrip-manuskripnya itu mendingan biaya seperti itu digunakan untuk dalam tanda kutip ya menyelesaikan masalah ini bukan hanya dalam konteks itu tapi dari konteks yang lebih berbahaya yaitu sentimen masyarakat. Jadi, sentimen masyarakat Jadi, kalau